Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Lifebrand Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana caranya mencari volume dari sebuah tabung Untuk mencari volume dari sebuah tabung Kita harus terlebih dahulu mengetahui tingginya Maupun jari-jarinya Karena untuk rumus dari volume tabung itu adalah PR kuadrat dikalikan tinggi Sebagaimana kita ketahui rumus tersebut Berarti kita harus mengetahui tingginya dan juga jari-jarinya terlebih dahulu Disini sudah ada dua buah contoh soal Dimana dua buah contoh soal ini sudah diketahui tinggi dan juga jari-jarinya Maka dari itu kita tidak perlu mencari lagi Berapa tingginya maupun jari-jarinya Untuk mengerjakan rumus dari volume tabung ini Kita bisa menggunakan P nya yaitu Untuk P nya kita bisa menggunakan 22 per 7 Atau 3,14 Lalu kapan kita menggunakan P 22 per 7 Ataupun 3,14 Itu bergantung dengan jari-jarinya Apabila jari-jarinya itu kelipatan 7 Contohnya yang soal nomor 2 Yaitu 14 cm Maka kita menggunakan P yang 22 per 7 Apabila P nya itu bukan kelipatan 7 Contohnya soal yang nomor 1 ini Maka kita menggunakan P nya yaitu 3,14 Oke kita langsung saja kita kerjakan soal nomor 1 Kita langsung saja tulis rumusnya Rumusnya yaitu untuk mencari volume adalah P dikalikan R kuadrat dikalikan tinggi Karena P nya disini adalah 10 cm Maka kita gunakan P yang 3,14 3,14 Kalikan jari-jarinya yaitu 10 cm 10 Karena R kuadrat Jari-jarinya itu R kuadrat Berarti artinya 10 x 10 Lalu kita kalikan tingginya Tingginya yaitu 30 cm Sekarang kita langsung tulis jawabannya 3,14 x 10 x 10 Tinggal 314 314 x 30 Jadi komanya hilang teman-teman Ketika 3,14 x 10 x 10 Tinggal 314 x 30 Maka hasilnya adalah 9420 cm3 Jadi jawaban nomor 1 adalah 9420 cm3 Oke kita lanjut ke soal nomor 2 Yaitu disini jari-jarinya adalah kelipatan 7 Maka kita gunakan P yang 22 per 7 Volume sama dengan P R kuadrat Dikalikan tinggi P nya yaitu 22 per 7 Dikalikan jari-jarinya 14 Karena R kuadrat Maka 14 x 14 Dikalikan tinggi Tingginya yaitu 25 14 dibagi 7 Sama dengan 2 Dikalikan sisa 2 22 x 2 Sama dengan 44 44 x 14 Sama dengan 616 616 x 25 Sama dengan 15.400 Jadi hasilnya adalah 15.400 cm3 Oke baru saja kita telah mengerjakan Bagaimana caranya mencari Dari sebuah volume tabung Mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini Dan like video ini Jika teman-teman menyukai video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!